Pemirsa beberapa hari lalu, KPU Tanjaparat telah melihat pencetakan surat suara pilkada. Surat suara ini akan tiba di kuda KPU sesuai dengan jadwal pada Sabtu pendatang. Hal ini dibenarkan langsung oleh Ketua KPU Tanjaparat, Puhabat Ruh. Beberapa waktu lalu, KPU Tanjaparat bersama Pawaslu Tanjaparat serta stakeholder terkait telah meninjau tempat percetakan surat suara di percetakan daerah Soparang, yang mana dari hasil peninjauan cetak surat suara, jenis surat suara telah sesuai dopor urut dan gambar paslot. Ketua KPU Tanjaparat, Emrum, mengatakan, dari hasil peninjauan langsung tumpah cetak surat suara, khusus Tanjaparat telah sesuai aturan, dan saat ini masih dalam proses cetak. Nantinya terdapat sekitar 2% surat suara tambahan. Selain itu, ya optipe, surat suara nantinya tiba di kudang logistik KPU pada hari Sabtu pendatang. Terkait dengan surat suara, sekarang ini masih dalam proses cetak di kudang ya. Kemarin kita sudah cek, dan kemarin ya, semalam itu sudah masuk dalam proses packing. Berarti sudah selesai semua bang? Kalau proses cetaknya sudah, proses cetaknya sudah, sekarang ini proses packing. Berarti sudah dalam plastik gitu kan. Berarti kondisinya baik? Kondisinya baik, ya saatnya kita cek awal kan kondisinya baik, sesuai dengan yang sesuai setuju. Jumlah sendiri itu berapa bang kalau gitu? Sesuai dengan peti kita 245-27. Berarti sekitar begitu, ada cadangan juga sudah bang? Kalau ada kerusakan 2% ya? Mungkin nih, kalau sudah selesai itu mungkin di jadwal kapan bang? Bakal tiba bang, kalau sesuai. Insya Allah kalau tidak ada hal lainnya, kemungkinan hari Sabtu ya, hari Sabtu sudah dari perusahaan ya. Itu sudah di koordinasi kemarin dengan pihak perusahaan, kira kan nanti hari Sabtu sudah pengiriman. Surya Kurniawan, JAK TV, Melaporkan.